Pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan sebuah tip and trick buat Anda yang bobi menanam tanaman buah di dalam pot. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana caranya supaya pohon buah yang kecil-mungil ini memiliki buah yang sangat banyak. Ya, padahal ini masih pendek sekali ya, tapi buahnya, maksudnya bunganya pada jadi semua di belah sini ada, di belah sini juga jadi buah nih, ini juga jadi, jadi hampir di setiap ranting ini memiliki buah ya, seperti ini. Nah, belah sini juga ada, itu sudah mulai jadi, ya, belah sini juga ada, ya, ini juga ada. Nah, tipsnya adalah, ya, berilah pupuk secukupnya ya, gunakan pupuk alami, seperti ini, ya. Di sini saya menggunakan pupuk kelinci, ya, kotoran kelinci, jika Anda memiliki hewan peliharaan kelinci, ya, jangan sia-siakan kotorannya dibuang percuma, ya, tapi, taruh saja kotorannya dan kencingnya itu, ya, disebarkan di dalam pot, ya. Ya, ya, terlebih dahulu ditaruh di pot penyemean kotoran di sini, supaya tidak begitu keras, ya, supaya terure dulu, setelah terure, nanti dipindahkan ke bagian pot yang ada buahnya, ya. Nah, di sini, hampir setiap tangkai ini memiliki bunga, ya, dan bunganya itu jadi, ya, ini juga hampir saja, nih, masih kecil juga sudah keluar calon bunganya, ya. Nah, ini juga sudah jadi pentilnya, itu, ya, tidak rontok, ya, jadi ini juga tidak rontok, ya, nah, jika di tempat Anda tidak banyak serangga dan tidak banyak, apa namanya, ya, kupu-kupu serangga, seperti itu, ya, Anda bisa gunakan teknik penyerbukan manual, ya, dibantu dengan tangan kita, ya. Contohnya ini saya mau kasih tahu, cara penyerbukan manual supaya calon bunganya itu jadi menjadi buah, ya, ini contohnya yang sudah mulai jadi, ya, ini, buah, apa, buahnya yang kecil sudah jadi. Ini saya kasih contoh, di sini ada bunga yang sedang mekar, baru saja mekar, nah, kalau di tempat Anda tidak ada serangga yang menempat, yang menempel di, apa, bunga ini, Anda gunakan tangan Anda sendiri untuk melakukan penyerbukan, ya, caranya adalah seperti ini, di sini itu ada dua, ya, kepala putih dan, apa namanya, Satunya lagi itu, kepala putih sama, apa ya, serbuk sari, nah, ya, ada dua, dan itu harus, serbuk sarinya itu harus nempel di kepala putihnya, ini kepala putihnya ada hijau, ya, Ya, kelihatan, ya, terlalu kecil sekali, nah, caranya seperti ini, ya, disentuh-sentuh di bagian, eh, apa namanya, serbuk sarinya, ya, supaya serbuk sarinya itu menempel di kepala putih, seperti ini, ya, Nah, seperti ini, jangan terlalu keras, ya, lembut saja, intinya adalah merontokkan serbuk sari, supaya serbuk sari ini menempel di kepala putih dan terjadi pembuahan, Nah, tangan Anda akan merasakan seperti ada pasir lembut sekali, nah, itu adalah serbuk sari, ya, seperti ini saja, nah, cukup seperti itu saja, pemirsa, ya, lakukan setiap bunga yang sudah mekar penuh, ya, dengan tangan Anda, Ya, karena ini bentuknya pot pendek Anda bisa melakukan dengan mudah, ya, cuman nanti kalau tanaman sudah tinggi, ya, Anda butuh tangga atau, eh, bangku, ya, ini karena masih kecil, ini semua bunga ini saya, saya lakukan dengan menggunakan tangan, Nah, karena di sini tidak ada lebah, tidak ada serangga yang mendekati bunga ini, ya, Nah, sebelum saya melakukan kemarin manual, ya, penyerbukan manual itu, semua bunga itu rontok semua, tidak ada yang terjadi pembuahan, Kemudian saya lakukan manual, ya, dengan tadi caranya seperti ini, nah, akhirnya beberapa calon bakal buahnya berhasil menjadi buah, ya, tuh, ini sudah, sudah, menjadi buahnya, ya, Pemirsa ini adalah pohon jambu kristal, ya, jadi hampir di setiap tangkainya ini memiliki bunga dan bunganya itu jadi bakal buah, ya, Dengan teknik tadi, manual penyerbukan, ya, akhirnya semua bunga ini bisa menjadi buah, ya, Nih, jangan lupa asupan nutrisinya, ya, nih, di sini, itu penting untuk memicu, apa, timbulnya bunga di setiap ranting, nih, Ini modelnya model cangkok, ya, batangnya sudah besar, ya, Kalau Anda beli tanaman buah, ya, yang cangkok, supaya dia cepat berbuah, Anda memilihnya batangnya itu, batangnya sudah besar, Jangan yang batang kecil, ya, batang yang besar, nah, itu, itu akan lebih cepat memunculkan, ya, apa, terjadi bunga, ya, Dibanding kalau Anda memilih tangkai yang kecil, ya, Nah, demikianlah saja, Pemirsa, cara Bercocok tanam di pot, ya, Tanaman buah, Dengan menggunakan pot, Dengan teknik penyerbukan, manual, ya, Semoga video ini bermanfaat buat Anda, Sampai jumpa, 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 Sampai jumpa,